Hai pagi temen-temen Sisi malam kita update lagi video di pagi hari di hari Senin di tanggal 13 Februari 2023 dari jalan tanggupan perahu di depannya LP keropokan kita coba melewatin jalan yang selalu macet ini ya ini jalan yang sudah langganan setiap hari setiap pagi seturi macet kita coba pantau nih kondisi pagi-hari ya jam 9 pagi saya mau ke daerah tangguh tampung bule kita update biasanya disini memang langganan macet jalan yang sini harus bersabar teman-teman ya kalau lewat di sini juga langganan kita harus naik ke trotoarnya temui kalau nggak naik kita nggak bisa lewat ini masih lama nggak sudah bukan ini trotoarnya juga udah di asfalt cuacanya juga lagi nggak bagus juga hari ini hujan gitu panas hujan lagi panas lagi udah tiga kali ini kayak gini cuacanya lagi kurang bagus kita ambil jalan lurus mungkin ya hai 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 kita naik trotoar lagi jangan dicontoh ya benarnya enggak boleh kita naik trotoar gini tapi mau gimana lagi kalau kita nggak naik trotoar kita enggak bisa jalan sampai ke depan memang ini jalannya trotoarnya udah di dialih fungsikan karena jalannya ngepress kali ya sebagian pemotor pasti naik trotoar dan pada jam-jam tertentu jam macet Hai sudah hampir nyampe ke depannya itu ya lampu merah di depan bintunya beli nasi kasih tampurnya memiliki lihat ya dulu sekarang tuh lagi itu ya lebih senang makanan Indonesia masih tampur Hai udah enggak makan roti lagi mungkin udah udah ngikutin trennya Indonesia ya jadi dia ngikut makan nasi campur habis lampu merah udah aman enggak begitu makan lagi ini tersendat karena dalam rambu merah di depan dua hari saya enggak buat video karena lagi kondisi badan kurang enak nanti mungkin hari ini mulai buat video lagi ya karena dari hari Jumat Sabtu minggu itu badan kurang enak terus satu keluarga juga sakit mohon maaf ya videonya enggak update setiap hari mungkin mulai nanti malam saya ngapain video lagi hari ini saya nge-record nanti sore pulang kerja saya update langsung mungkin jam 12 enggak ada video jam 12 mungkin jam 5 sore nanti jam 5 sore dan jam 8 malam mulai ngapain video lagi dan menduk lagi ya suacanya suacanya udah mulai menduk lagi blog meghalanan yang sudah langganan mata hidup hari ya halaman Facebookan mulai basah lagi ya kayaknya udah mulai netes air hujan kita cari segera cari tempat berlindung ini soalnya naik motor enggak pakai helm enggak pakai jasujan kalau helm tetap pakai helm jasujan yang enggak pakai kita mau ke daerah cangguh kampung bule sana kita coba pantau perkembangan hari seperti ini temennya kondisi Bali di pagi hari dari jalan Batu Belik kembali mungkin tahu jalur ini jalurnya semakin hari semakin padat wisatawan yang liburan ke Bali semakin banyak kendaraannya juga semakin banyak jadi sering sekali terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu macet total kadangku enggak bergerak sama sekali suasanya lagi memang enggak bagus ini barusan mendung sekarang panas lagi sudah mulai panas lagi kuatnya kita lurus ya ini ya ini lurus ambil ke jalan Batu Belik kalau ke kiri jalan Petitengat masuknya ke daerah ke minyak nanti kita lurus aja karena saya mau ke daerah cangguh kampung bule beberapa hari yang lalu cepat viral saya buatin video cuma viralnya di Instagram ya bukan di YouTube di Instagram viral hampir seluruh akun akun Instagram yang cukup besar ya kalau warnanya yang besar-besar sekali ada yang 200.000 500.000 akhirnya semua nge-repost video yang saya upload ada bule baru belajar naik motor dua kali kejadian yang pertama bulenya bawa anak kecil habis itu di depannya lagi ada bule juga naik motor juga baru belajar juga kakinya tuh tenurun ngirim-ngirim dadakan gitu kadang ngeri-ngeri sedap memang sering sekali terjadi ya ketemu wisatawan asing baru belajar naik motor di kawasan wisatawan di daerah cangguh di daerah kuta legian seminyak pererenan itu sering terjadi kita salik mobilnya kita ngebutin lagi ini udah mulai mentung lagi nih wacanya memang nggak bagus momennya tapi ini kamera saya nggak pakai meka adapter aman saya udah lepas meka adapternya udah mulai hujan gerimis ya udah mulai ada tetesan air kita cari tempat berlindung nanti kalau udah mulai deras kita berhenti kalau masih netes-netes sedikit-sedikit paspol aja masih nggak basah nggak apa-apa ya kita mau nyalip mobil senia ini mulai deras ini mulai deras ini temunya mulai deras airnya kita salib dulu nanti kalau sampai tempat tujuan mau hujan deras nggak apa-apa kalau sekarang jangan kalau yang ini mau pakai kalau naik ojol oke lah karena drivernya udah pengalaman ya mungkin udah udah punya lisensi ya tapi kalau kita mau pulih baru pelajar naik motor dengan pakai heleng nggak pakai baju ngeri ngeri itu kalau sengkol dikit lecet badannya tapi enggak tahu kenapa ya itu badannya keras kayak karet kayaknya ini misalnya atau maksimal ye sabat bagus kita masuk ke daerah Canggung nih jadinya jangan berat dulu jangan jelas itu khorek soalnya kalau sederhas nggak ada tempat tinggal sini nih jalannya nggak ada Tepat singgah kalau di daerah sini. Tidak ada warung-warung yang buat disinggahin. Atau rumah atau villa atau siapa. Tidak ada di sini. Masa kuyuk juga. Ada bagas pol lagi ya. Ada bagas pol lagi. Kita salib mobilnya ini sepi. Salib lagi. Kita mulai gerimis-gerimis. Kita salib saja. Gerimis-gerimis. Hujan-hujan motor basah. Kita sudah masuk ke daerah cangguh ya. Ini kampung bule. Sudah mulai kelihatan. Banyak wisatawan asing. Banyak villa. Banyak restoran. Banyak tempat-tempat nongkrong lah di daerah sini. Makanya selalu ramai. Sekarang restoran baru mulai dibuka. Terus villa-billa. Semua ada isinya semua ya. Di daerah sini. Akhirnya lumayan kencang nih teman-teman ya. Akhirnya lumayan dalam nih. Gorong-gorongnya tersendat ini bahaya nih. Jangan ngebut, brother. Jangan ngebut, brother. Jangan ngebut, brother. Wah, 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 wah. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Hati-hati. Kasah. Kasian, kasian. Kasian yang naik motor. Kalau yang pakai mobil nggak basah ya. Yang naik motor. Kasian. Nah, ini kampung bule. Banyak bule jalan. Memang bule itu memang suka jalan. Jarang dia naik motor itu jarang. Tapi ada juga sih yang bule yang agak suka naik motor. Tapi baru belajar naik motor gitu kan. Memang sih motor itu salah satu transportasi yang ada di Bali yang sangat dikembali wisatawan. Motor metik. Gampang tinggal ngegas gitu kan. Kita belok kiri sini teman-teman ya. Kita belok kiri. Kita mau ke pererenan. Kita ambil video dari depannya Atlas.